Dia pun menyebutkan bahwa klaim yang dibuat oleh merek D bukan sekedar perlebihan, tetapi sudah mengarah kepada klaim palsu. Saya sangat terima kritikan asalkan orangnya benar, tapi untuk orang satu ini tidak ya. Sangat banyak kelecekan beliau dari dulu terhadap saya. Halo semuanya, saya Yusriel dan selamat datang ya guys ke channel youtube aku. Anyway, yang lagi nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin sebaliknya ya, lagi dalam kondisi yang gak bebek saja? Lagi banyak banget ya guys masalahnya. But apapun terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Dan teruslah bangkit. Fighting. By the way, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang apa yang terjadi dengan Dr. Richard Lee dan juga owner Davina Skincare. Dan langsung aja yuk kita mulai membahas tentang kronologi di awal masalah ini. Jadi guys, sebelumnya nih ada sebuah akun di tiktok, nama akunnya adalah Dr. Detective. Nah untuk Dr. Detective itu menjadi sorotan setelah dirinya melakukan uji lab terhadap dua produk body lotion dari merek yang berbeda. Salah satu dari produk tersebut yang diidentifikasi sebagai merek D mendapatkan peranian khusus. Dikarenakan klaim yang dianggap perlebihan mengenai kandungan niacinamide untuk mencerahkan kulit. Dalam hasil uji labnya, Dr. Detective itu mengungkapkan bahwa kandungan niacinamide di body lotion merek D gak terdeteksi sama sekali. Maksudnya gak kedeteksi berarti bisa gak ada. Atau memang kandungannya sangat kecil banget. Sang dokter pun lantas mempertanyakan kualitas produk tersebut. Mengingat harganya yang gak murah teman-teman, relatif tinggi. Dia pun menyebutkan bahwa klaim yang dibuat oleh merek D bukan sekedar perlebihan, tetapi sudah mengarah kepada klaim palsu. Dokter pelantas menyatakan bahwa sebagai owner dari brand D wajib nih untuk mempertanyakan hal itu ke pabrik. Dia juga menegaskan gak mau menyerang owner karena menurutnya mungkin ownernya gak paham. Karena owner sebagai penjual dan menitipkan maklon ke pabriknya. Jadi menurut beliau wajib banget nih ditanyain. Karena bisa menjatuhkan kredibilitas dari sang owner. Dan meskipun untuk dokter detektif itu gak mengungkapin ini brand D merek apa sih sebenernya. Tapi beberapa netizen itu langsung berkomentar bahwa brand D ini adalah Daviena Skincare. Di sisi lain, dokter Richard Lee juga menanggapi tentang bagaimana hasil uji lab yang dilakukan oleh dokter detektif. Menurut dokter Richard Lee, produk modulisian brand D bukanlah produk abal-abal karena telah teruji oleh Bepom. Dia juga menambahkan bahwa klaim pembohongan publik gak tepat sebab persentase niacinamide dalam produk tersebut memang tidak dicantumkan dalam kemasan. Lebih lanjut, sang dokter mengatakan, Jadi brand D sudah dicek oleh dokter detektif. Niacinamide-nya cuma 0,3 sampai 0,5 persen. Gak abal-abal karena produk tersebut sudah Bepom. Pembohongan gak juga karena di dalam produk gak pernah ditulis persenan niacinamide. Namun, meskipun demikian, dokter Richard Lee mengakui bahwa kandungan niacinamide pada brand D sangatlah kecil dan juga jauh dari selanar umum yang biasanya berkisar antara 5 sampai 10 persen. Hal ini yang atas membuat konsumen atau pengguna dari body lotion tersebut, kemungkinan besar gak akan mendapatkan hasil yang diharapkan dari segi pencerahan kulit. Lebih lanjut, beliau mengatakan, Sebenarnya dari produknya, kalau kita pegang, itu tidak ada pembohongan sama sekali kok. Tapi, berguna gak produknya? Ada hasilnya gak? Pastinya enggak. Kalau ini yang senang banyak, 0,3 persen, ya pasti gak ada hasil sama sekali. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari dokter Richard Lee. Dan kalian tau gak, usai dokter Richard Lee juga turut penanggapi tentang hal tersebut, ada salah satu komentar yang banyak banget disurut oleh netizen. Nah, komentarnya ini datangnya dari owner Davina Skincare. Ada pun untuk sang owner mengatakan seperti ini guys, Dok, soal jarumnya gimana nih? Klarifikasi dong, jangan urusin jualan orang melulu. Kemudian, ia juga mencoba mempertanyakan tentang bagaimana kredibilitas dari produknya dokter Richard Lee. Lebih lanjut, dia menuliskan, Apakannya dia dokter? Mau sesalah apapun, tetap kalian menarkan. Masih ingat gak produk dia, DNA Salmon, di rumah aja yang ada jarumnya? Kok hilang di peredaran? Katanya Bepo. Kenapa ya, tiba-tiba menghilang dan ditarik dari peredaran? Saya sangat terima kritikan, asalkan orangnya benar. Tapi untuk orang satu ini, tidak ya. Sangat banyak lecekan beliau dari dulu terhadap saya. Oke, jadi seperti itulah komentar dari Melvina yang merupakan ownernya Dapiana Skincare. Dan untuk dokter Richard Lee sudah menanggapi tentang komentar tersebut. Dokter Richard lantas membenarkan bahwa dirinya memang sempat mereview Dapiana Skincare. Berdasarkan temuan dokter Richard, produk tersebut memang ada Bepomnya, tapi isinya mengandung hidroquinone sebesar 4, sekian persen. Menurut dokter Richard, ini tinggi banget. Namun, meskipun hidroquinone-nya juga lumayan tinggi nih, produk tersebut memiliki klaim aman buat ibu hamil. Sang dokter lantas menegaskan bahwa dirinya itu nggak ada heart-pilling dengan orangnya, tapi Pure, dia melakukan review produk itu hanya untuk edukasi kepada masyarakat. Dan dia juga kecewa dengan bagaimana hasil lab-nya. Dia lantas mengatakan males untuk mereview kembali produk tersebut. Lebih lanjut, dokter Richard Lee mengatakan, Aku kecewa banget dengan hasil lab-nya. Jadi sekarang kalau aku melihat track ikutnya, aku males banget ya. Jadi banyak banget orang yang bilang dengan aku, Dok, review dong dari VINI yang baru, review dari VINI yang baru. Kalau orang satu kali sudah melakukan kecurangan seperti itu, Aku males lagi nge-review-nya. Dulu aja dia tulis aman untuk bumil dan busui, dan ternyata mengandung hidroquinone, ya aku males. Kemudian, dokter Richard juga menanggapi komentar dari Melvina yang mengatakan, Masih ingat nggak produk dia yang DNA Salmon di rumah aja, yang ada jarumnya? Kok hilang ya di peredaran? Katanya Bepom, kenapa ya tiba-tiba menghilang dan ditarik dari peredaran? Menanggapi komentar tersebut, dokter Richard mengatakan bahwa DNA Salmon di rumah aja, itu nggak ada kandungan za berbahaya kok di dalamnya. Nggak ada merkuri, dan juga nggak ada hidroquinone-nya sama sekali. Dan produk tersebut sudah BPOM. Bahkan, di Korea Bepom pun, itu sudah FDA-nya Korea. Namun nih guys, yang menjadi permasalahan, itu adalah jarum-jarum kecilnya. Bepom itu nggak sepakat bahwa itu bisa dijual dan dipakai di rumah. Sedangkan, kalau di Korea, itu sudah banyak banget yang menggunakannya di rumah. Dokter Richard telah menunjukkan bagaimana produk-produk seperti stem, roller yang dijual di e-commerce. Banyak yang jual. Dia pun telah mengatakan, kenapa harus dia sih? Karena dia viral. Namun, dokter Richard disini logowo untuk mengalah. Dan dikarenakan Bepom nggak setuju, dia pun nggak jualan lagi. Terakhir, dia menegaskan bahwa produknya nggak lah berbahaya, semuanya aman, dan boleh dicek di lab. Jadi kesimpulannya adalah, kenapa untuk produk yang DNA Salmon di rumah aja itu hilang di peredaran? Ya alasannya itu teman-teman. Jarum-jarum kecilnya itu loh. Dan Bepom nggak sepakat, itu bisa dijual dan dipakai di rumah. Untuk masalah produk dan juga kandungan-kandungan yang ada dalam produk tersebut, semuanya aman. So, gimana? Apakah sudah clear tentang masalah produk dokter Richard yang DNA Salmon di rumah aja? Di sisi lain, untuk Melwina, yang merupakan owner Davina Skincare, sudah buka suara teman-teman tentang isu overclaim. Dalam klarifikasi melalui IG Story, Davina mengatakan, saya sudah dapat klarifikasi dari pihak-pihak pabrik mengenai adanya isu overclaim yang dinyatakan secara sepihak. Izinkan pihak kami memberikan penjelasan juga berdasarkan data, agar sama-sama peer. Saya nggak lari dari kenyataan, saya bukan berlaku kejahatan, jangan kapan terkecoh atas kegaduhan yang dibuat orang-orang yang tidak tentu tujuannya. Dan di sini ada conversation antara dokter Richard sama Melwina juga ya guys. Percakapan mereka kayak gini, aku nggak ada niatan overclaim, demi Allah nggak ada. Terus di-reply, aku percaya, tenang aja, kamu nggak usah jelasin hal itu ke aku. Aku cukup dewasa untuk ngerti tentang hal tersebut. Baik dok, aku sangat senang jika dokter mau ketemu. Bebas mau di Jakarta atau DPLB, ntar kita schedule-kan. WA pribadi aku, katanya guys. Dan melalui Instagram story, Melwina mengatakan, doain kita ya bisa secepatnya silaturami ya guys. Ada kesalahan berpendapat antara saya dan dokter Richard. Doakan kami, segera bertemu. Next, ke IG story yang berikutnya. Oke, aku akan buka dapurku, bahas soal overclaim. Setelah ini, aku akan spill kesepakatanku dengan pihak pabrik, bahas kandungan sebelum produk ini dibuat. Perangku sebagai owner setelah itu untuk mencoba sampel yang diberikan dari publik. Jika dirasa oke, dan biasanya aku berikan ke beberapa orang terdekatku untuk ikut mencoba ke kulitnya masing-masing. Biasanya butuh waktu 2 minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Bahkan pernah bertahun-tahun nih, setiap produk yang aku jual beda-beda prosesnya. Alright, as you can see, disini ada pesan WhatsApp ya guys. Dan seperti yang kalian perhatikan, ini tuh ngebahas tentang kandungan-kandungan dalam produk tersebut. Di Instagram story ini, Melwina mengatakan, nah karena kita sangat percaya atas formulasi yang diberikan dong, karena kita bekerjasama secara baik-baik. Tapi, kalau diminta ingredients pool yang diserahkan ke pihak Bepom, biasanya pabrik juga gak bisa kasih ke kita. Karena itu, bentuk pelindungan mereka takut. Sewaktu-waktu, pemakon akan menduplikat formulasi yang dia buat. Kenapa tidak check lab sendiri? Pernah gak sih? Kita di posisi menjalin kerjasama dan sangat percaya dengan pabrik pembuatan produk kita. Apalagi pabrik ini sangat besar, bagiku gak akan mungkin mereka mau merugikan konsumennya. Plus, selagi sampel yang mereka berikan sudah kita coba dan dirasa benar ada hasil, kerjasama bisa dilanjutkan dan barang sudah siap untuk diproduksi. Aku menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana ya, meskipun di internal juga prosesnya tidak sesederhana itu. Biar kalian juga dapat paham. Paham kan sampai sini kenapa aku belum terima dibilang overclaim? Karena aku, ini posisinya sudah sangat ingin kasih yang terbaik. Bahkan, setiap produk yang akan aku jual, aku review sendiri secara kritis. Bahkan, aku pernah empat kali ganti pabrik sampai dapat formula yang aku mau. Ini fakta ya. Sampai terakhir kemarin, baru mulai rame VT bahasan tentang produkku. Mungkin, aku terlihat paling sibuk sendiri. Aku langsung bikin video klarifikasi bahwa aku sedang menunggu klarifikasi dari pihak pabrikku. Mau dibilang aku ratu klarifikasi, ya silahkan. Ini bisnisku, pastinya aku akan melindungi. Masih mau lanjut gak? Capek banget sih emang. Tapi aku, kepikiran. Banget, banget, banget. Sesuai janjiku, disini aku akan sampaikan apapun itu pernyataan dari pihak seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Srip, sekaligus. Sengaja membuat video ini karena tanggung jawab saya sebagai apoteker, formulator. Saya berkwajiban memberikan pendapat dari sudut pandang ilmu saya sebagai apoteker yang diantara Naisar Permasit salah satunya apoteker sebagai seorang research atau peneliti. Sebagai seorang peneliti, itu harus aware dan juga peduli terhadap isu yang rame dipicarakan di kalangan masyarakat. Diantaranya adalah isu yang sedang hangat dipicarakan oleh kalangan beauty, freiner, maupun dunia perskinikeran untuk saat ini. Jika kita bicara tentang produk-produk skincare yang konon, ingredients, atau kandungan zat aktifnya tidak sesuai dengan klaimnya, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa saat ini telah hadir teknologi bahan aktif terbaru yang mendobrak pemikiran banyak pihak akan pemahaman bahwa hanya whitening agent tertentu atau whitening agent dengan konsentrasi tinggi lah yang akan memberikan efek whitening yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Saat ini, telah hadir juga nih bahan aktif whitening agent dalam bentuk frame mix atau campuran yang terdiri dari beberapa bahan aktif whitening agent yang jika disatukan, itu nanti akan bersinergi dan menghasilkan efektivitas yang tinggi karena satu sama lain memiliki kompatibilitas yang baik. Sinergitas diantara banyak whitening agent ini akan menghasilkan efek whitening yang lebih baik jika dibandingkan dengan penggunaan whitening agent dalam bentuk tunggal. Sebagai contoh saja, mungkin teman-teman pemilihat dengan niacenamide kan? Perlu teman-teman tahu bahwa zat aktif whitening untuk mendukung klaim whitening sebuah produk kosmetik bukan hanya niacenamide dalam bentuk tunggal atau single whitening agent melainkan dengan teknologi terkini telah hadir aktif whitening agent campuran atau frame mix yang bukan hanya mengandung niacenamide tetapi juga banyak whitening agent lainnya seperti misalnya tranexamide acid arbutin veluric acid dan lain-lain. Industri beauty semakin hari semakin berkembang. Sejalan dengan itu, teknologi formulasi juga semakin canggih. Frame mix aktif ingredient kini telah menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi formulasi dan efektivitas produksi. sehingga pada akhirnya akan memiliki implikasi terhadap kualitas produk yang lebih baik. Dalam formulasi produk, kami telah menggunakan bahan frame mix active whitening yang mengandung 7 komuniasi active whitening dan salah satunya adalah niacenamide. Active whitening agent dalam bentuk frame mix ini bukan sekedar tentang bagaimana mencampur bahan aktif namun tentang inovasi dari hasil penelitian panjang dari para apotekar hebat yang berdedikasi di bidang teknologi bahan baku kosmetik yang pada akhirnya akan menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dengan berorientasi pada mutu, keamanan, dan manfaat dari produk kosmetik itu sendiri. Selain itu nih, penggunaan bahan frame mix ini dapat menghindari terlalu banyaknya pencampuran bahan secara manual sehingga memastikan konsistensi produk akhir dalam set proses produksi dengan batch yang berbeda akan terjaga serta memudahkan dalam penyelesaian formulasi untuk memenuhi tren pasar yang terus berubah. Dalam kata lain, dengan adanya bahan baku frame mix yang terdiri dari beberapa kombinasi bahan aktif ini akan lebih ideal dan juga menghasilkan kualitas produk yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan memakai atau menonjolkan satu bahan aktif whitening saja. So, kesimpulannya apa nih? Kesimpulan dari sebuah pihak pabrik adalah mereka itu menggunakan premix aktif whitening yang mengandung tujuh kombinasi aktif whitening yang salah satunya adalah niacinamide. Oke, jadi seperti itulah bagaimana jawaban mereka ya guys. Dari sini untuk Melvina mengatakan jawaban tadi aku rasa belum kuat dong karena gak akan semua orang paham bener gak? Dan jawaban masih bersifat umum. Jadi kenapa sejauh ini aku belum bisa klarifikasi apapun? Alasannya adalah oke, disini ada pesan WA seperti itu Mohon maaf bu yang saya pengen dapat klarifikasi soal pernyataan dari ibu soal ini ya bu kalau jawaban di atas yang aku sampaikan ke orang-orang gak akan paham atau bisa dengan uji lab remix seperti yang ibu sampaikan di atas apa aja deh yang penting berdasarkan data soalnya ini juga mengenai nama baik pihak ibu jika kami yang terus disudutkan itu gak fear mohon segera berikan kami pembelaan berdasarkan data ya bu karena saya pasti akan membela diri ini soal nama baik baik besok ya disusun dulu sudah ada datanya kuadib bisa ketemu saya biar dijelaskan datanya biar gak salah memahami yang penting data pendaftaran ke BPOM dengan kenyataan produksi atau sama terus untuk ke Melvina meriply nah aku butuh ini bu ya kok ada lagi di Jakarta katanya karena kebetulan timku di Jakarta jadi aku uruskan langsung besok untuk menyelesaikan permasalahan ini sudah cukup jelaskan guys mau dibilang misklarifikasi sampai mana gak peduli aku ini soalnya nama baik karena bangku branding itu gak mudah jangan biarkan orang-orang dengan kampanye mau mematikan reski orang lain tapi ini belum dapat kita simpulkan ya guys kita tunggu sama-sama aku gak lari gak kemana-mana kok dari beberapa bulan lalu pun saya sudah mulai menciptakan tren baru mungkin belum pernah ada sebelumnya maaf kalau salah mohon dikoreksi ya dengan menaruh hasil lab presentase di beberapa produkku bisa gak sih sedikit apresiasi itu artinya aku sudah sangat berusaha jualan dengan jujur tapi faktanya orang-orang ini tidak mau memberikan apresiasi itu orang-orang hanya suka mencari celah kesalahanku padahal dampaknya akan sangat baik ke industri beauty di Indonesia dengan begitu menurut pandanganku owner-owner brand lain pastinya akan sama-sama ikut memberanikan diri memberikan hasil lab di setiap produknya untuk dia yang berani jujur dan pasti akan mengurangi meski sedikit pelaku berklaim di Indonesia dan di story yang berikutnya sang owner menyatakan screenshot pencakapan WA dalam pencakapan itu mereka seperti membahas soal batas persenan retinal murni dan octosone retinal yang bisa lolos BPOM selain itu sang owner mengungkapkan selalu minta kandungan paling tinggi sehingga jangan heran kalau harga produknya itu mahal nih guys kemudian dia menunjukkan pencakapan WA lagi soal dirinya yang mengakses sebuah produk karena dia merasakan efek dari produk tersebut setelah dirinya mencoba produk tersebut dan terakhir dia mengungkapkan alasan mengapa retinolnya belum ada laporan lab di kemasan hal itu dikarenakan sejauh ini belum ada lab yang bisa mengukur kandungan retinal karena masih terhitung langkah yang pakai dia pun meminta doa segera ada supaya retinal produknya makin menyala alright jadi sepatu telah bagaimana statement dari sang owner ya teman-teman dan gimana keberapa kalian akan isu ini antar komennya guys di kolom komentar anyway cukup sekarang aja untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya I'm Solki Mami dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan sikap tindakan dan mungkin ada kesalahan informasi mohon koneksinya sampai jumpa semuanya dan selamat beraktifitas goodbye everyone and bye bye